Allah nasab Kaidahnya sangat sederhana Siapa yang amalnya lambat Tidak bisa menjadi dipercepat Gara-gara nasabnya yang baik Maka sering elek Ya tetap dihukum elek Meskipun dia orang yang punya nasab yang sangat bagus Misalnya Habib seperti yang tadi diceritakan Atau orang ini baik Orang yang soleh tetap kita nilai sebagai orang yang soleh Meskipun dia tidak punya nasab Contohnya bagaimana Pak? Ini anak hasil zina Dulu bapak ibunya Berzina sebelum menikah Kemudian lahir anak ini Terus Yang laki-laki itu lari Tidak mau tanggung jawab Akhirnya anak ini dididik Single parent Cuman ibu tok Tanpa bapak Aktennya juga yang tercantum ibu saja Tidak ada Nama suami Kemudian dia besar Ternyata jadi orang yang soleh Jadi orang yang baik Mungkin tidak seperti itu Sangat mungkin Karena anak tidak menanggung dosa Orang tua Sehingga dia menjadi orang yang baik Kita sebut dia orang yang baik Meskipun tidak punya bin Namanya siapa? Misalnya Pak Ijo Bin siapa? Tidak ada Ya bin ibunya Bin Siti misalnya Sehingga yang dalam Kasus seperti ini Nasab Itu sama sekali Tidak mempengaruhi Amal Nah sekarang Kalau ada orang yang dia Mengaku habib Mengaku habib Boleh atau tidak? Ya kalau memang dia punya Bukti bahwasannya dia itu habib Ya silahkan saja Mengaku habib Tapi mengaku habib itu Tidak ada konsekuensi hukum Sama sekali Selain Selain Dia menjadi Daftar orang yang Haram menerima zakat Ya Itu dulu Kita ceritakan ya Waktu di Madinah itu Dosen datang Dengan membawa uang Kemudian tanya Kepada para mahasiswa Ada tidak diantara kalian Yang keturunan Nabi Angkat tangan satu Lalu beli keluarkan duit sekepok Ini uang zakat Silahkan dibagi Kecuali kamu Tidak boleh dapat Ya Coba kalau dia tadi Tidak nganggung Dapat gak? Dapat Tapi gak boleh ya Sehingga Konsekuensi hukumnya Ketika dia Seorang habib Berarti dia albaid Maka dia dilarang Untuk menerima Zakat Tapi kalau masalah hukum Di akhirat Apakah dia nanti Dapat derajat Di surga keberapa Kembali kepada Amalnya Ya Sehingga tidak bisa Gara-gara Oh dia habib Surganya jauh lebih tinggi Fatimah Nabi SAW Ketika awal berda'wah Beliau naik ke begit sofa Lalu beliau undang Seluruh pemuka-pemuka Quraish Terutama Alilbaid Bani Hashim Kemudian beliau sampaikan Wahai Abbas Paman Rasulullah SAW Wahai Fulan Termasuk yang dipanggil Adalah Fatimah Apa yang dikatakan Beliau kepada Fatimah Ya Fatimah Bintah Muhammadin Salimim Malimasyikti Fa inni La ugni Anki Minallah Issyia Wahai Fatimah Bintah Muhammad Kamu boleh minta Apapun Dari hartanya Ayahmu Silahkan Kamu minta Tapi saya tidak bisa Membelamu Di hadapan Allah Ta'ala Fa inni La ugni Anki Minallah Issyia Aku tidak bisa Membelamu Di hadapan Allah Habib mana Yang derajatnya Lebih dekat Dengan Fatimah Tidak ada Semuanya Bawahnya Fatimah Tidak ada Habib yang Derajatnya Lebih dekat Dibandingkan Fatimah Karena itu Jika Fatimah Saja seperti ini Apalagi yang Jauh Di bawah Padahal itu Keturunan langsung Rasulullah SAW Yang melahirkan Hasan Hussein Dari Hasan Hussein Ini kan muncul Habib-habib Kalau Induknya Saja Nabi SAW Mengatakan Demikian Kamu boleh Minta apapun Dari harta Ayahmu Tapi Aku tidak Bisa menolong Kamu Di hadapan Allah Karena syafaat Itu tidak Bisa diberikan Manusia Tanpa izin Allah Di Taruna Al-Quran Pesantaran Taruna Pernah ada orang Yang ngaku Habib Dia tinggal Beberapa waktu Di Pondok Terus Didatangi Oleh Pecinta Habib Datang ke Pondok Mana mas katanya Ada yang ngaku Habib Datangi Ini Namanya siapa Tarjono Habib kok Tarjono Agak pantas Gak percaya dia Pokoknya nama Jawa Entah Parjono Atau Tarjono Namanya Tarjono Habib Sehingga Habib Kalau namanya Selamat Gitu Mungkin Pas kebelakang Atau Habib Kelik Gitu Mungkin Pas Apalagi Joko Misalnya Jadi Kan bukan Syarat Habib Itu Namanya Harus Kearap Araban Yang penting Dia punya Jalur Darah Sampai Rasulullah Atau Sampai Ali Sehingga Dia masuk Dia sah-sah Saja Saya punya Banyak teman Yang dia Habib Dan Gak Ngaku Habib Tapi Dia Habib Dia Habsy Tapi Dia Gak Ngaku Habib Né Wallah selamat menikmati